PEMBUNUHAN GADIS PENJUAL GORENGAN PEMBUNUHAN GADIS PENJUAL GORENGAN PEMBUNUHAN GORENGAN PEMBUNUHAN GORENGAN Pembus penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan warga akan pergerakan di dalam sebuah rumah kosong di kawasan Jorong Pasaga Lombang. Informasi keberadaan tersangka ini dengan cepat menyebar hingga memancing ratusan warga untuk datang dan mengepung lokasi persembunyian pelaku. Persangka ditangkap bersembunyi di loteng rumah. PEMBUNUHAN GORENGAN PEMBUNUHAN GORENGAN PEMBUNUHAN GORENGAN PEMBUNUHAN GORENGAN PEMBUNUHAN GORENGAN Kita siap melaporkannya untuk Anda langsung dari Padang Pariaman. Selamat pagi, Rio. Selamat pagi, Adisti. Rio, bagaimana dengan perkembangan pemeriksaan pelaku, informasinya apakah ada tersangka lain yang ikut terlibat, Rio? Ya, Adisti dan juga Saudara, sejak tertangkap Kamis sore hingga malam dini hari itu pemeriksaan intensif terus dilakukan terhadap tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan lebih mendalam dan mengorek informasi apakah ada tersangka lainnya terkait tewasnya gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ini. Dan juga pihak kepolisian juga menggali siapa orang yang terlibat dalam pelarian tersangka ini. Karena memang seperti yang kita ketahui, tersangka ini hampir 11 hari buron. Pihak kepolisian juga sudah melakukan penyisilan di kawasan hutan. Ternyata dia bersembunyi di dalam rumah kosong demikian, Adisti. Oke, itu artinya sampai saat ini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan. Apakah ada pelaku lain yang turut membantu dari pelarian tersangka? Nah, kalau dari pengakuan tersangka IS ini, motif melakukan pembunuhan dan juga pemerkosan ini motifnya apa? Dendam atau seperti apa? Ya, Adisti. Untuk sejauh ini memang pihak kepolisian belum menyampaikan apa motif dari tersangka ini sehingga tiga melakukan perbuatan kerja terhadap korban. Dan bagaimana perkembangan penyelidikan tadi malam itu akan nantinya akan ditampaikan oleh pihak kepolisian pada pukul 10 pagi ini. Dan hanya pihak kepolisian dari Polres Padang Paryaman bersama, Polda Sumpad, itu akan menggelar kompetensi pers pada pukul 10 pagi ini terkait perkembangan penyelidikan terhadap tersangka ini. Demikian, Adisti. Oke, kalau kita tarik ke belakang, tersangka IS ini merupakan residivis kasus narkoba dan juga pencabulan. Pada saat tersangka ini melakukan aksi kejinak terhadap korban, apakah juga ada pemeriksaan terkait dengan keterlibatan narkoba, memakai narkoba juga? Ya, Adisti. Untuk sedikit gambaran tentang profil tersangka ini, memang diketahui pada saat malam sebelum kejadian, sebelum korban melakukan aksi kejinak, itu memang diketahui pada saat tersangka ini berulang tahun dan melakukan pesta ulang tahun. Nah, pada sorenya itulah dia melakukan perindakan kejahatan terhadap korban ini. Dan dari penelusuran yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, juga ditemukan barang bukti berupa tas, yang di dalamnya terhadap barang-barang milik tersangka ketika pelarian, dan juga barang milik korban seperti celana dan juga baju korban. Dan di sana juga ditemukan beberapa perlengkapan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, demikian Adisti. Oke, itu artinya akan ada jeratan pasal berlapis untuk tersangka? Ya, untuk pasal yang kemarin malam, itu ketika saya konfirmasi dengan kepolis, itu memang kepolis belum menyebutkan detailnya. Yang malah sudah dipastikan oleh kepolis, tersangka ini akan dijerat dengan pasal berlapis terkait tindakannya yang sudah dilakukan terhadap korban. Karena dalam hal ini, tersangka sudah mengakui bahwasannya dia melakukan tindakan pemerkosaan dan juga pembunuhan. Demikian Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV. Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Pariyaman.